Salam hangat rekan-rekan semua bagi anda yang twitteran silahkan follow at Bigman Sirait mencermati keseharian kita sebagai anak bangsa silahkan broadcast ke rekan-rekan kita Tuhan memberkati Salam sejahtera para pendengar yang terkasih selamat bertemu kembali dengan biayasan pelayanan media Antiochia yang didirikan oleh pendeta Bigman Sirait Untuk melayani Tuhan kepala gereja melalui media, untuk memperluas lawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata Reformata online, Reformata audio streaming, juga tersedia buku-buku karya pendeta Bigman Sirait dan ratusan sidik kota Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio, di berbagai kota, dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabel Vision, Family Channel Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com 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 Kini tiba saatnya, kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan, bersama pendeta Bigman Sirait Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati Salam sejahtera, seserah yang terkasih di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus Kembali kita bertemu dan merenungkan kebenaran firman Tuhan Bagaimana umat tersesat karena tak mengerti Alkitab Seserah kali ini kita memikirkan umat itu pun disesatkan Artinya ada satu fakta dimana Jangan pernah supaya saudara tidak berpikir kalau ke gereja berarti sudah benar Ya, begitulah yang terjadi dengan umat Israel Bahkan mereka tersesat di dalam kehidupan ketika mereka beribadah Ini yang perlu untuk hati-hati dipikirkan oleh tiap orang Kristen Supaya tidak berpikir ke gereja sama dengan benar Beribadahnya benar, tetapi apa yang anda lakukan ke gereja Mendengar kebenarankah atau bukan? Nah itu jadi persoalan Kalau kita cuma pergi ke gereja untuk mendengar apa yang kita suka Kita tidak sedang beribadah Karena kecenderungan firman sebetulnya Kalau kita mau dengar seringkali menggelisahkan dan meresahkan kita Kenapa? Karena maklumlah kita ini manusia berdosa Ya, tetapi bagi orang yang rindu sungguh-sungguh akan kebenaran Mereka akan terkoreksi menjadi hidup sesuai keendak Allah Nah ini perlu Sekarang kita akan melihat sesuatu di dalam Yesaya pasal 3 ayat 1 sampai 15 Agak panjang Saya sengaja bacakan semua supaya dapat gambaran Yesaya pasal 3 ayat 1 sampai 15 Demikian firman Tuhan Maka sesungguhnya Tuhan, Tuhan semesta alam Akan menjauhkan dari Yerusalem dan dari Yehuda Setiap orang yang mereka andalkan Segala persediaan makanan dan minuman Pahlawan dan orang perang Hakim dan nabi Petenung dan tua-tua Perwira dan orang yang terpandang Penasehat dan alis sihir Dan orang yang paham mantra Aku akan mengangkat pemuda-pemuda menjadi pemimpin mereka Dan anak-anak memerintah atas mereka Maka bangsa itu akan desak-mendesak Seorang kepada seorang yang satu kepada yang lain Orang muda akan membentak-bentak terhadap orang tua Orang hina terhadap orang mulia Sehingga apabila seorang memegang saudaranya di rumahnya Dan berkata Engkau masih mempunyai jubah Jadilah pemimpin kami dan Reruntuhan ini dibawa kekuasaanmu Maka pada waktu itu saudaranya akan menjawab Aku tidak mau menjadi tabib Di rumah aku tidak ada roti dan tidak ada jubah Janganlah angkat aku menjadi pemimpin bangsa Sungguh Yerusalem telah runtuh dan Yehuda telah rubuh Sebab perkataan mereka dan perbuatan mereka Melawan Tuhan Dan mereka menantang kemuliaan hadiratnya Akhir muka mereka menyatakan kejahatan mereka Dan seperti orang Sodom Mereka dengan terang-terangan menyebut-nyebut dosanya Tidak lagi disembunyikannya Celakalah orang-orang itu Sebab mereka mendatangkan malapetaka kepada dirinya sendiri Katakanlah berbahagia Orang benar sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya Celakalah orang pasik Malapetaka akan menimpanya Sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri Ada pun umatku Penguasa mereka ialah anak-anak Dan perempuan-perempuan memerintah atasnya Hai umatku Pemimpin-pemimpinmu adalah penyesat Dan jalan yang kau tempuh mereka kacaukan Tuhan mengambil tempat untuk menuntut dan berdiri untuk mengadili bangsa-bangsa Tuhan bertindak sebagai hakim atas tua-tua dan pemimpin-pemimpin umatnya Kamulah yang memusnahkan kebun anggur itu Barang rampasan dari orang yang tertindas tertumpuk di dalam rumahmu Mengapa kamu menyiksa umatku dan menganyai orang-orang yang tertindas Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam Adalah Yerusalem Sekali lagi Yerusalem Sekali lagi Yerusalem yang dikutuki Tuhan Yang dimurkai Tuhan Yerusalem yang selalu dipuji-puji Disanjung-sanjung oleh banyak orang Kristen dengan gelap mata Sehingga seringkali tidak lagi mampu meletakkan dirinya tepat sesuai keendak Allah Tuhan sendiri murkai terhadap Yerusalem Dan membuang mereka ke Babel Nah sebelum pembuangan Tuhan sudah menyatakan Bagaimana kedukaan akan meliputi Yehuda Bagaimana kedukaan akan meliputi Yerusalem Tidak ada makan, tidak ada minum disana Itu gambaran bagaimana pemberontak datang Kepemimpinan akan kacau balau Lalu anak-anak naik jadi pemimpin Bukan berarti betul-betul anak-anak naik memimpin Tapi itulah gambaran ironinya Membaca Alkitab harus hati-hati Ya Itulah ironinya Jadi jangan pikir kalau Yowel bilang Anak-anak akan bernubuat Lalu saudara Ini kitab Yowel Anak-anak bernubuat Saya kira itu sangat naib, sangat mati Anak-anak memimpin Tidak ada sejarah dan tidak ada catatan Anak-anak memimpin Yerusalem Tapi itu gambaran betapa kekacauan Gambaran yang sangat simbolik Betapa kehidupan kerajaan itu sangat tidak normal Menyedihkan karena dimurkai oleh Tuhan Ditulai oleh Tuhan Nah pertanyaannya muncul Mengapa kan begitu? Karena Yaudah ternyata sudah tersesat di dalam jalannya Sehingga para imamnya, para nabinya Menjadi orang-orang yang hanya berbicara untuk dan atas nama Diri dan kehendak, kesukaan Mereka yang mau mendengarnya Mereka menjadi kacobalo dalam kehidupannya Banyak Raja-Raja Yehuda yang tercatat Separuh baik lalu jahat hidupnya Raja-Raja Yehuda yang berbuat najis Termasuk Manashe Anak dari Hiskia Yang menggergaji Yesaya Mereka biadab dalam perilakunya Tapi mereka selalu menyebutkan Tuhan Sudah-sudah yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Mereka selalu pergi ke baik Allah Di hari raya besar Dan pergi ke baik Allah Memberikan persembahannya Tanpa suci luar biasa Tapi perilaku mereka sangat berlawanan Dan membuat Allah menjadi murka Ironi bukan? Begitulah para imam Begitulah para nabi Berbicara Sehingga mereka berbicara tentang kebenaran Tapi menjungkir balikannya Karena sejatinya mereka mengajarkan hal apa yang melawan Tuhan Mereka gak bilang begini Mari kita lawan Tuhan Enggak semuanya puji Tuhan Tuhan tolong kita Tuhan pimpin kita Tuhan mau kita ini kita itu Tapi kita ini kita itu Itu adalah tindakan Yang melawan gendak Tuhan Jadi bukan bahasanya Ayo kita lawan Tuhan Bukan Nah ini yang saya pikir menjadi sangat mengerikan Dan perlu hati-hati Sama kalau ada orang bilang Ayo jadi orang Kristen Tidak akan menderita Misalnya Loh Kalau gitu Yesus pembohong dong Yesus yang bilang Kalau ikut aku Sangkal diri pikul salib Lalu ada yang bilang Enggak Berarti kan cuma ada satu yang benar Siapa ini yang benar Yesus atau bukan Kalau saya Saya percaya Yesus yang benar Artinya sudah ada kebohongan Terhadap berita itu bukan Tapi siapalah yang mau mendengar berita Pikul salib Sangkal diri itu Yang orang mau kan apa Semuanya enteng-enteng Tidak ada penderitaan lagi kan begitu Ini logika-logika seterhana Dan tidak ada mulut yang mengatakan Lawanlah Tuhan Tapi disitu sudah terjadi Sehingga ada penyelewengan Terhadap kebenaran Arahnya itu dibengkokkan Susraku Nah oleh karena itu Mari kita melihat Kekacauan yang terjadi Akibat daripada penyesatan Sangat mengerikan Tumpang tindinya kehidupan Ya Kadang saya selalu berpikir Kenapa di PB tidak begitu ya Kalau di PL itu kan terlihat sekali Physically Yes kita baru ngerti Karena PB hidup apa PL itu hidup dalam Hukum Taurat yang mereka harus jalani Ya Mereka belum menemukan Kasih karunia yang utuh Sehingga Hukuman-hukuman itu Sangat bersifat Physically Tapi ketika di PB Yesus mati bagi orang-orang Percaya itu Sehingga penghukuman Seringkali bergerak Berjalan Secara dinamis Dan banyak orang kemudian Tapi di PL juga banyak Ya ada juga Ya itu orang-orang yang hidupnya Fasik Jahat Tapi Mulus-mulus aja tuh Mereka membengkak-bengkok kan Tok para Litaurat berhasil Menyalibkan Tuhan Yesus Dalam sidang rapat Yang diawali doa Dan ditutup doa Gila ya Diawali doa Ditutup doa Kepada Bapak di dalam sorga Bunuhlah Yesus Kristus Wow Kok bisa ya Yes Nah jadi saudara-saudara aku Bagaimana kita bisa melihat Umat itu ada dalam Kesesatan yang mengerikan Sehingga mereka disesatkan Oleh para pemimpinnya Lah tetapi kenapa Kemudian ketika dihukum Dibuang ke babel Umat itu juga terangkut Ini menjadi pertanyaan menarik bukan Karena jangan lupa Ini menjadi penting Tidak ada alasan umat bisa tersesat Karena pemimpinnya sesat Biar pemimpin sesat Umat harus punya sikap Untuk tidak tersesat Karena umat digugat oleh Tuhan Berhubungan dengan dia Mengenal firmannya yang suci itu Sehingga betul-betul hidup di dalamnya Untuk kemuliaan namanya Itulah seharusnya Nah jadi saudara-saudara Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Di dalam pergumulan kehidupan Perjalanan anak manusia Ini yang harusnya kita pikirkan Dan kita kerjakan Ini yang harusnya kita jalani Dan kita lakoni Oleh karena itulah Oleh karena itulah Bagian-bagian seperti ini Harusnya menjadi bagian warna Dalam hidup orang percaya Sehingga di dalamnya sungguh Nama Tuhan dipermuliakan Nah ini harusnya menjadi Sebuah pergumulan Dalam kehidupan orang percaya Pemikiran serius yang harus kita lakukan Nah oleh karena itu Apa yang dialami umat Menjadi sebuah kegetiran Kepahitan yang luar biasa Apa yang dialami umat Menjadi sebuah Hal yang sangat Najis Karena mereka mendengar Para pemimpin Yang mengajarkan ajaran sesat Dan Mereka ada di dalamnya Terlibat dan melakukannya Jadi tidak ada umat Menjadi bebas Dari tuntutan Tuhan Karena dia tersesat Lalasannya Kan saya gak tahu Saya kan cuma umat No Semua orang dituntut tahu Supaya dengan tahu Engkau tahu Apakah guru itu Guru benar Atau guru palsu Kalau guru palsu Tinggalkan Itu kalimat Alkitab Lawan Telanjangilah dosa-dosanya Tapi kalau tidak Dan kau setuju mengikutinya Maka engkau pun akan bersalah Di dalam kesalahannya Umat Israel Yerusalem Ingat yang kita puji-puja itu ya Ternyata menjadi laknat Dan dibuang oleh Tuhan Bagaimana bangsa yang terpuru Dan dibuang oleh Tuhan Tapi di kemudian hari Dipuji-puji oleh orang Kristen Secara luar biasa Dan gelap mata Karena itu harus hati-hati Makanya saya suka Paulus dalam Galatia 3 bilang Kita bukan Yerusalem yang sekarang Tapi Yerusalem nanti Yaitu Yerusalem Baru Wow Tapi heran Tidak ada orang Mau memperhatikan Terang-benerannya Ayat itu Suatu waktu Kita akan pikirkan Tentang hal itu Nah Oleh karena itulah Saudara-saudaraku yang Kekasih Kalau kita membaca Alkitab dengan teliti Membaca Alkitab dengan jujur Ikuti Katakan apa yang harus kau katakan Tanpa punya Apa namanya Target Bahwa nanti orang akan dengar Lalu menjadi pengikutmu Saya pikir itu kejahatan Katakan apa yang harus kau katakan Karena memang itu kebenaran Jangan ditambah Dan jangan dikurangi Jangan segan dengan apa yang terjadi Tak ada yang perlu kau takutkan Tapi bagaimana hidup yang semestinya Bagaimana hidup sesuai keendak Allah Nah itu yang harus kita pikirkan Oleh karena itu Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Camkanlah Pikirkanlah Renungkanlah Bagaimana seharusnya kita Memainkan kehidupan kita Menjalani hari-hari kita Di dalam takut akan Tuhan Sehingga hidup kita Menjadi hidup yang berkenan Kepada Tuhan itu Inilah yang menjadi penting Di dalam pergumulan Kehidupan orang percaya Inilah yang jadi penting Yang harus kita jalani Jadi Pada waktu kita membaca Kitab Yesaya Bagaimana Tuhan akan menghantam seluruhnya Dan menghajar semuanya Pemimpin Baik imam, nabi, rajanya Maupun umatnya Dibuang oleh Tuhan Nah pertanyaannya adalah begini Apakah diantara mereka Tidak ada yang benar Ternyata ada yang benar Karena itu Tuhan berkata Di dalam ayat 15 Mengapa kamu menyiksa umatku Siapa yang dimaksudnya umatnya Apa seluruh orang Israel Bukan Bukan semua orang-orang yang ada di Yerusalem Atau di Yehuda Tapi mereka yang takut kepada Allah Yang juga dimusuhi oleh orang-orang Yang Sudah membengkok-bengkokkan Ajaran Alkitab itu Maka di dalam gereja Selalu ada pengkhianat Yang bisa menghancurkan gereja Dan selalu ada orang benar Yang terpuruk Yang seringkali tersingkir Dan menjadi minoritas Di dalam Situasi bergereja itu Kenapa minoritas Pak? Ya maklumlah Kebenaran makin hari makin langkah Maka siapa yang berani benar Dia akan jadi minoritas Mau jadi minoritas Mau jadi minoritas Anda mesti bisa Jual beli Main di dua kaki Mirisnya Tapi itulah kenyataan Karena itu kita selalu ada pada pilihan-pilihan Untuk bertanggung jawab Hidup setia dan mengikut Tuhan Kalau tidak Itu bahaya setengah mati Sudara-sudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Oleh karena itulah Apa yang terjadi pada bangsa itu Persis seperti yang dikatakan Tuhan Kamu kepala bukan ekor Kalau kamu taat Tapi kamu ekor bukan kepala Kalau kamu tidak taat Nah orang selalu bicara kepala ekor Tapi sepotong Tidak fair Tidak pernah mau bicara ekor bukan kepala Sebagai teguran itu kan kalimat Di dalam ulangan komplit dua Tidak boleh sepotong Maka kembali kepada ini Maka bagaimana mereka dihajar oleh Tuhan Bagaimana mereka dididik oleh Tuhan Sehingga mereka betul-betul dihukum oleh Tuhan Dan mereka tidak bisa apa-apa Umat Tuhan Pemimpin Pemimpinnya adalah Penyesat Dan jalan yang kalian tempuh Akan dikacaukan Dan hanya banyak yang kacau Tetapi Di antara umat tetap saja ada yang setia Dan itulah kehidupan gereja dulu sekarang Sampai selama-lamanya Selalu ada lalang disana Tapi ada gandum Jumlah Lebih banyak lalangnya dari gandumnya Miris ya Saya selalu berpikir dan kadang-kadang Aduh merasa Aduh Tuhan ini mau sih benar Oke Terus Saya akan setia sampai mati benar Tapi ketika melihat output secara kuantitatif Kadang-kadang kesel juga Kecewa juga gitu Baru saya mulai berpikir lagi Betapa besarnya godaan Untuk kita bisa hidup benar Karena kalau kita sedikit miring-miring Ngikut-ngikutin arus Begitu Banyak orang yang bisa kita kumpulkan Artinya juga banyak kolektor disana Kita bisa bertransaksi Dan artinya materi kita jadi banyak Tapi itu kakendak Tuhan Nah ini yang jadi persoalan Mau jujur pada kendak Allah itu Sehingga tidak bermain-main dengan keinginan diri Jujur terhadap kendak Allah itu Sehingga tidak ada motivasi yang terselubung disana Ini menjadi pergumulan Di dalam kehidupan anak-anak Tuhan Yang harus kita gumuli Menjadi sebuah pergumulan yang serius Dalam perjalanan keimanan kita Jadi sudah setara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Mari kita pikirkan Mari kita renungkan Bagaimana menjalani kehidupan Di tengah pergumulan yang ada Mari kita pikirkan Mari kita renungkan Bagaimana memenangkan kompetisi Dalam kesarian Dan kita tidak menjadi salah karenanya Ayo hidup sebagai orang percaya Yang sungguh-sungguh dalam kendak Allah Berjalan di jalan yang Allah mau Dan tidak salah dalam melangkah Ini menjadi pergumulan serius Tiap anak Tuhan dalam kehidupannya Dan anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh Engkau akan terisolasi tersendiri Tapi awas Jangan pernah menggadehkan imanmu Dan lari dari kebenaran itu Jangan tersesat Tetapi memang berat ya Kalau pemimpinnya sesat Terus bagaimana umatnya ini kan Sehingga kadang-kadang orang juga nanya Kalau semua pendetanya kacau pak Terus kita bagaimana dong Saya pikir ini pertanyaan Memang antara pertanyaan Yang memang lugu dan benar Patut dipertanyakan Tapi di sisi lain juga menunjukkan Sebetulnya betapa gagalnya Kita memahami kebenaran Kenapa? Sumber kebenaran itu kan Tuhan Bukan pendeta Pendeta hanya alat penyampai Dia bisa memodifikasinya Bisa mendiskonnya Bahkan bisa memanipulasinya Tapi sumber kebenaran sejati Tuhan Maka ketika umat mendengar pendeta bicara Tentu dia harus membaca Alkitab Yang dibacakan oleh si pendeta Betul begitu enggak artinya Jangan-jangan itu kata pendeta itu Ayatnya dipelintir Nah karena umat membaca Tidak perlu Anda menjadi sarjana teologi Rajin membaca Alkitab Meneliti membandingkan kiri kanan Saudara akan tahu Benang merahnya itu apa Dan saudara akan tahu Ini kotbah benar apa tidak Tapi kalau belum-belum Amen melulu Amen melulu Lalu gelap mata Ya repotlah sudah Maka hilanglah harap kita Satu ayat dicomot Saudara tidak mau tahu Apa di atas apa di bawahnya Saudara tidak mau tahu Apa konteksnya Bubarlah semuanya Tersesatlah Saudara Jadi Tidak ada alasan bagi kita Untuk berkata kepada Tuhan Tuhan aku ini hanya umat Aku tersesat Karena pemimpin yang membawanya Tidak ada Tetap saja kita sesat Dan dihukum oleh Tuhan itu Jadi lagi Satu kali lagi Kalau tidak mau tersesat Hanya ada satu caranya Berjalan bersama dengan Tuhan Dan lakukan apa kehendaknya Tidak ada lain cara Nah jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Pikirkanlah tentang kebenaran itu Pahamilah dengan utuh Jalanilah dengan sungguh-sungguh Supaya hidup kita sungguh-sungguh Menjadi hidup yang memuliakan Tuhan Nah ini penting Nah oleh karena itu Saudara-saudaraku Bagaimana kita memandang sungguh Memandang serius kebenaran itu Sehingga kita tidak menghina diri kita Dengan cara Membiarkan kuping kita Dicekokin dengan ajaran yang tidak benar Nah ini hati-hati Jadi perlu sekali Hati-hati di dalam kita Supaya kita juga Betul-betul melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan Bahwa ketika kita ditekan Bahwa ketika dianiaya Karena kebenaran yang kita pahami Maka Janganlah kamu Menjadi orang-orang Yang kemudian merasa Kok Tuhan tidak lindungi Eh hati-hati Tuhan jaga Tuhan lindungi Paulus rasul benar Rasul hebat Rasul luar biasa Lebih dari separuh perjanjian baru Tuhan pakai Paulus menulisnya Mujizat yang dikerjakannya Jangan tanya Tapi dia sendiri Kemudian sakit-sakitan Ya Itu Paulus Dan Keluar masuk penjara Ujung hidupnya pun penjara itu Apakah kemudian Paulus tidak diberkati Tuhan Hati-hati Amat sangat Nah oleh karena itulah Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Memandang bagian ini Menjadi sangat perlu bagi kita Bagaimana memahami semuanya Secara utuh Bagaimana konsep PL Bagaimana konsep PB PL itu memang berkat diukur dari kekayaan seseorang Sehatnya seseorang Ya Tapi ingat tadi Karena mereka sedang menjalankan tugas hukum Taurat itu Makanya kemudian juga hidup keluarganya bisa kawin poligami Tetapi kalau dihitung totally Nyaris tidak ada satupun yang memenuhi apa yang Tuhan mau itu Kacau balo semuanya Bahkan Abraham Bapak orang beriman pun Sempat berbuat kesalahan Mengatakan istrinya bukan istrinya dan seterusnya Tidak sabar menunggu waktu Tuhan Hanya karena desakan istrinya Dan dia menikahi hagar Sehingga jadi masalah Perhatikan Tapi PB mengalami gegap gempita kemenangan Settingnya lain sekali Bagaimana penembusan Kristus di atas kayu salib Diekspresikan Dalam keunggulan para rasul Menjalani hidup penuh penderitaan dan kesulitan Tetapi Tidak berkelu kesah Tidak pernah menyesali Karena itu berkat yang mereka dapatkan Begitulah orang di zaman Yesaya Mereka-mereka yang tertindas menjadi susah Karena perilaku para pemimpin Para nabi, para imam Yang menyesatkan Yang seharusnya membawa umat itu ke jalan yang benar Tapi memimpingnya ke jalan yang salah Miris ya Tapi itu sudah terjadi saja dulu Jadi jangan pernah berpikir Karena Bikman Sirahid itu pendeta Mana mungkin pendeta Bikman Sirahid ngomong salah Mungkin banget Mungkin juga salah banget Jadi gimana dong kita tahu gak salah Bacal kitab Maka apa yang ku baca Kau baca Baca baik-baik Begitu apa bukan Cintailah firman Tuhan Cintailah Tuhan Dan bukan pendeta Cintailah firman Tuhan Sepenuhnya Dan bukan kotbah Cintailah kebenaran Dan kebenaran itu bukan kata apa Kata pendeta Tapi apa kata alkitab Tapi kalau Pak Pendeta bicara sesuai dengan alkitab Puji Tuhan Kalau tidak Ya tolak dong Jangan terima Jadi artinya apa? Sebagai umat kita mesti menjaga diri Jangan sampai tersesat Karena salah Dalam hidup dan lainnya Mengikuti pimpinan yang salah Akibatnya Kita terkutuk dari Allah Hari kita jalani hidup kita Secara bertanggung jawab Mari kita lakukan apa Menjadikanlah Tuhan Supaya hidup kita berkenan Kepadanya Dan hidup kita menyenangkan hatinya Nah biarlah ini menjadi pilihan Dalam hari-hari kita Bergaul dengan dia Berjalan bersama dengan dia Menyenangkan hatinya Tuhan yang hidup itu Biarlah Tuhan menolong memimpin kita Sehingga kita hidup selalu dalam kebenaran Bersama dengan dia Di dalam dia Namanya dipermuliakan Hiduplah benar Di tengah kesulitan Kepahitan sekalipun Tetaplah berjalan lurus Sekalipun Para pemimpin Imam Nabi Sudah bengkok jalannya Berpeganglah pada Tuhan Disanalah kebenaran yang sesungguhnya Amen Mari kita berdoa Bapak di dalam surga Kami bersyukur Kami berterima kasih Untuk cinta kasihmu Bersyukur Berterima kasih Untuk firman hidup Ajar kami hidup Sesuai kendakmu Berjalan di jalanmu Untuk puji hormat Bagi namamu Tolong tuntun Pimpin kami selalu Demi Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup Kami berdoa Kami memohon Terpujilah Tuhan Kekal selama-lamanya Amen Kita telah mendengarkan Firman Tuhan Yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirek Bagi Anda Yang merasa diberkati Dan ingin menjadi Mitra Pama Dalam melayani Melalui doa Daya dan dana Silahkan menghubungi kami Melalui telpon 021-392-4229 021-392-4229 Email di Pama underscore Yayasan at yahoo.com Pama underscore Yayasan at yahoo.com Sampai bertemu kembali Di waktu dan gelombang yang sama Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih.